Halo Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Cerio Live Kali ini aku mau masak jagung lumer Bahan-bahannya udah aku siapin, yaitu 500 gram jagung manis yang udah dipipil dan sudah aku rebus terlebih dahulu ya Lalu ada 6 sendok makan gula pasir Lalu ada 100 gram keju parut 2 sendok makan maizena dan 500 ml susu cair Kita lanjut ke proses memasak ya Kita masukkan dulu gula pasir tadi, sebanyak 6 sendok makan Susu cair, 500 ml Tepung maizena, sebanyak 2 sendok makan Lalu keju parut sebanyak 100 gram Ini diaduk-aduk terlebih dahulu ya Lalu kita masak Di sini sudah aku hidupkan kompornya dengan api sedang Kita aduk terus ya, sampai semuanya tercampur rata dan larutannya menjadi mengental Harus terus diaduk Dan sudah mulai agak meletup-letup Lihat kan, meletup-letup Kalau sudah meletup-letup dan kental seperti ini Kita masukkan jagungnya Terus diaduk Setelah dimasukkan jagungnya sudah mendidih lagi Mulai meletup-letup Berarti sudah bisa kita matikan ya Sudah mendidih ya Sudah meletup-letup Bisa kita matikan sekarang Ini Kalau sudah hangat bisa langsung disajikan Tapi kalau aku lebih seneng dalam keadaan sudah dingin Jadi nanti setelah set Didiamkan dalam suhu ruangan Kita bisa masukkan ke kulkas dahulu Oke, diamkan dulu ya Nah, sudah jadi nih Jagung lompat yang aku buat Aku mau cobain dulu ya Di atasnya ini bisa kalian kasih keju lagi ya Untuk lebih berasal lagi kejunya Tuh, lumer banget kan Aku makan dulu ya Milky banget rasanya Oke, selamat mencoba ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe